Bang, sekarang ini kan pelatih lokal mulai tergerus dari persaingan di Liga 1 ya khususnya ya Mayoritas tim-tim sekarang pakai pelatih asing Yang menurut saya belum tentu itu pelatih asingnya qualified Bahkan ada pelatih yang sudah 5 tahun menganggur, 6 tahun menganggur asing karena dia orang asing didatangkan Padahal dalam aturannya pelatih yang sudah 5 tahun menganggur itu harus refresh ulang dulu untuk sebelum melatih Tapi pertanyaannya, apakah betul pelatih asing itu bayarannya lebih murah daripada kita-kita pelatih lokal? Nah itu kan, kalau yang berdasarkan data yang saya punya gak ada pelatih asing yang harganya lebih murah dari pelatih lokal Nah itu kan, jadi artinya siapa yang salah? Berarti kan disini klub atau manajemen sebuah klub yang punya kepentingan Saya berpikir Bro Akmal telpon saya, mengundang saya di podcastnya kalian Saya lihat, ini luar biasa, salah satu podcast terbesar yang bicara soal sepak bola di Indonesia Akhirnya saya berpikir, setiap bahasa yang saya sampaikan, setiap argumen yang saya sampaikan Saya harus punya data yang kuat Akhirnya Bro Akmal bisa lihat, saya sekarang bicara disini Tapnya saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola Bersama saya Akmal Marhali, Tuan Rumah Bicara Bola Bicara Bola, Bicara Fakta Disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Tujuan utamanya untuk mengedukasi dan memperkaya literasi kita tentang sepak bola yang menjadi kecintaan kita semua Kedepan harapannya sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya Sepak bola adalah salah satu industri sekarang yang sangat diminati di seluruh belahan dunia Bahkan salah satu faktor yang paling penting adalah faktor pelatihnya Kalau jadi pemain kontrak bisa satu tahun pelatih satu kali pertandingan selesai dipecat Tapi pelatih yang membuat sepak bola ini menjadi sangat luar biasa Bahkan disebut-sebut ada kursi panas pelatih Nah saya hadirkan salah seorang pelatih yang kursinya selalu panas ketika memegang sebuah tim Dengan sayur-sayurnya yang saya selalu merindukan selama ini Bang Iwan Setiawan atau saya mengenala Jose Mourinho-nya Indonesia Bang apa kabar bang? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang pertanyaan pertama saya Sejak abang jadi pelatih udah berapa tim abang latih bang? Coba rinci ya Persikabu Bogor Persija Jakarta PSMS Medan Persebaya Surabaya Terus ada tim-tim PSBL Langsa Langsa Lumayan ya Yang jelas bisa saya pastikan Semenjak saya terjun di kepelatihan Pertama saya menjadi head coach Setelah reformasi Reformasi itu tahun berapa ya? Tahun 98 Tahun 98 Berarti tahun 99 itu awal saya berkarir sebagai pelatih profesional Itu pegang Persikabu Dari tahun 98 Alhamdulillah sampai sekarang Saya setiap tahun Terus bekerja Indonesia Timur apa bang yang pernah latih? Sorry Persibum Bola Angmungondo Oh kan Saya mau tes-tes aja dia lupa Saya lama-lama disitu Hampir 3 musim saya di Persibum Bola Angmungondo Saya tes aja Masalahnya timnya udah gak ada sekarang Tapi itu tim yang luar biasa Luar biasa itu kan Dulu kan Bisa dibilang bayi ajaibnya untuk daerah Sulawesi gitu kan Setuju Nah kalau di Tangkarang bayi ajaib itu Persikota Disana tuh Persibum Bola Angmungondo Sampai lulus 8 besar Saya selalu ingat Pak Uji Moha Almarhum Masya Allah Itu orang baik Orang baik kan sama istrinya yang sangat luar biasa membangun Sepak bola Bola Angmungondo Bang Sekarang ini kan Pelatih lokal mulai tergerus Dari persaingan di Liga 1 ya khususnya ya Mayoritas tim-tim sekarang pakai pelatih asing Yang menurut saya Belum tentu itu pelatih asingnya qualified Bahkan ada pelatih yang sudah 5 tahun menganggur 6 tahun menganggur asing Karena dia orang asing didatangkan Padahal dalam aturannya Pelatih yang sudah 5 tahun menganggur Itu harus Apa namanya istilahnya Refresh ulang dulu Untuk sebelum melatih Misalnya Ferguson Ya kan Kalau dia mau jadi pelatih lagi Dia harus refresh dulu Dapat ini Nah sekarang di bola kita itu Kita Pelatih lokal mulai Terpinggirkan Bang Gimana Bang Mudah-mudahan Melalui podcast ini Bisa Menjadi Jembatan Ya Sehingga Ada Action lah Dari Yang berkepentingan Ya Yang berwenang Di dalam Kerja di Sepak bola Saya Agak Getar nih Pertanyaan saya Simple aja Pelatih lokal itu Kalah bersaing Atau gak berani bersaing Itu aja Ya Ini mancing ya Jadi sebenarnya gini Yang menjadi Tanda tanya Saat ini Banyak pelatih-pelatih asing Yang berkiprah Di Liga 1 Kemana pelatih lokal Pertanyaannya Apakah mereka kalah kualitas Ya Apakah pelatih-pelatih asing Yang hadir di Liga 1 itu Pelatih yang Lebih baik Daripada pelatih lokal Saya melihat Dari prestasi Yang mereka buat Mungkin Kita setuju Ada beberapa pelatih Ya Yang kita anggap Qualified lah Betul Qualified Punya prestasi baik Di sepak bola Indonesia Yang juga mungkin Bisa memberikan Edukasi kepada kita Pelatih-pelatih lokal Tapi Yang sekarang Saya ini agak Sedikit Getar Saya juga bingung Menjadi tanda tanya Besar Buat saya pribadi Bagaimana mungkin Manajemen memilih Pelatih-pelatih Terutama kita Lagi bicara Soal pelatih asing Yang dimana Pelatih itu Tidak punya Prestasi yang baik Di sepak bola Indonesia Ya Bahkan kualitas kerjanya Dengan program-program Latihan Yang kita bisa dapatkan Dari asisten-asistennya Informasi itu Tapi terakomodir Di sepak bola Indonesia Nah Jadi sekarang Pertanyaannya Ada apa dengan kalian Wahai Owner Atau Klub-klub Yang ada di Indonesia Jadi Kenapa Di dalam Memilih pelatih Tidak melihat Prestasi Yang sudah dibuat Ya Bahkan Ada beberapa pelatih Yang saya lihat Pegang tim ini Degradasi Tapi besok bisa Lompat lagi Ke tim lain Jadi tidak Sudah mengenyampingkan Masalah prestasi Dan yang kacau nya lagi Begitu di tempat yang kedua Juga mengalami Hal yang sama Tapi terakomodir lagi Di tempat yang ketiga Ya Nah Jadi Menurut saya Inilah menjadi PR Sehingga Pada saat Klub-klub Tidak Mengakomodir Dengan mengedepankan Memilih Pelatih-pelatih Yang berkualitas Akhirnya ini Akan berdampak Kepada kualitas Kompetisinya kita Dimana Karena Jujur aja Saya melihat Kebetulan Saya kemarin Juga kerja Untuk tim Analyze Liga 2 Minim sekali Di Liga 2 Tim Yang memiliki Taktikal Yang Kuat Siapa yang Bertanggung jawab Terhadap tim Taktikal ini Konsep taktikal ini Siapa yang Paling bertanggung jawab Adalah pelatih Nah Jadi Ibarat kertas Kalau kita mau Menganalize timnya Ibarat kertas Kita kasih kertas kosong Itu coret-coret Seperti ini Karena Semua tim Umumnya bermain Dengan Kelebihan Dari pemain-pemain Dari materi yang ada Tapi dengan Tidak dengan Konsep taktikal Yang kuat Nah Ini Terus juga mungkin Akan berdampak Ke Liga 1 Saat mereka Mengakomodir Pelatih-pelatih asing Yang udah ketahuan Kualitasnya Tidak lebih baik Dari pelatih lokal Oh my god Ya Mau dibawa Kemana sih Pak Bola Indonesia Kalau saya Ambil contoh ya Misalnya Persebaya Pelatih Haji Santoso Diganti asing Jos Gambau Tapi 4-5 pertandingan Selesai Ya kan Persikabu Ya kan Awalnya pelatih asing Dari Singapur Gagal Diganti lagi gagal Ujung-ujungnya Jajang Nur Jaman Ya kan Kemudian PS Sleman Ya kan Pelatih asing Berapa kali itu dia ganti Pelatih asingnya kan Betul Juga gagal juga Tapi Apa namanya Apa Harga pelatih Lokal terlalu mahal Kali Bang Harganya Bang Kontraknya Kalau ngelantin pelatih Nah ini Ini yang saya Yang saya Saya sedikit Jadi abu-abu Mungkin Bro Akmal Lebih tahu Sehingga bisa Bisa buat statement Seperti itu Jadi kadang-kadang Sehingga kemudian Owner-owner itu Ah daripada pelatih Lokal Mahal Lebih baik Pelatih asing aja Ini yang menjadi Tanda tanya besar Buat saya pribadi ya Karena bahasa itu Bahasa itu Juga Ada terngiang yang saya dengar Juga seperti itu Tapi pertanyaannya Apakah betul Pelatih asing itu Bayarannya lebih murah Daripada kita-kita Pelatih lokal Nah itu kan Kalau yang berdasarkan data Yang saya punya Gak ada pelatih asing Yang harganya lebih murah Dari pelatih lokal Nah itu kan Jadi artinya siapa yang salah Berarti kan disini Klub Atau manajemen Sebuah klub Yang punya kepentingan Pada saat dia berbicara di luar Oh Dia mungkin Pada saat ada pertanyaan Kenapa kau tidak Mengakomodir pelatih lokal Kenapa Kau hanya mengakomodir Pelatih asing Yang belum tentu Kualitasnya Lebih baik Daripada pelatih lokal Akhirnya Dia berkilah Oh enggak Pelatih lokal Lebih Lebih murah Buat kita Buat kita sendiri Enggak kok Siapa bilang Aku juga sebenarnya Mau dibayar segitu Tapi kenapa Aku tidak terakomodir Apa karena ini bang Tren kali bang Kita kan Bangsa yang Selalu hobi sama tren Lagi tren asing Asing Gitu kan Ya Saya juga setuju Pasti Saya juga melihat Seperti itu Mungkin dengan Mengakomodir pelatih asing Dimana Di mata supporter Di mata Semua praktisi Sepak bola Semua kalangan Sepak bola Melihat Oh tim itu elit Karena pelatihnya asing Ya kan Tapi Apakah Pada saat kita Punya niat yang baik Terutama dalam hal ini Owner atau manajemen Apakah pada saat Kalian punya niat yang baik Untuk memajukan Sepak bola Salah satunya adalah Pengembangan kepelatihan Pelatih-pelatih lokal Apakah hanya Gara-gara alasan Gengsi Dan prestise Prestise ya Prestise untuk Untuk akhirnya Kalian mempertahankan Gaya seperti itu Berdosa kalian Iya Bang Ini yang menarik nih Pelatih-pelatih lokal Kita Itu Saya nih Di antara pelatih lokal Saya tuh Suka sama Gaya abang Nyentrik Kenapa sih Abang tuh bisa saja Misalnya press conference Memunculkan sesuatu-suatu Yang Yang menurut saya Ini bagian dari Industri sepak bola Itu emang Gaya abang Atau emang Apa Abang iseng-iseng aja Gitu-gitu Kayak gini Waktu dulu mau lawan Persib tuh Borneo tuh Saya ingat banget kan Jadi rame kan Luar biasa Tapi Model semacam itu Misalnya di pelatih asing Sekarang saya melihat Ada Thomas Doll Dengan Benandro Tapare Sep SM Dia kan berani Bicara kan Dengan gaya dia Ini seperti ini Itu kan industri bola Sekarang harusnya seperti itu Bang Tapi pelatih lokal kita Kadang-kadang kan normatif Bicara kita Harus menang Harus ini Tapi gak ada Sawer-sawer itu Apa Dunia industri kan Sporttime Kan butuh itu Bang Sebenarnya pertanyaan Bro Akmal ini Pertanyaan yang udah Udah Sering terlontar Untuk saya Dan Sudah berulang kali Juga saya sampaikan itu Ini semuanya berawal Dari Dari memang Inilah saya Inilah saya Jadi saya Sebenarnya Kalau misalnya Mungkin kalian pelajari Statement-statement Kontroversinya saya Barangkali belum ada Barangkali belum ada Morinhu besar Kira-kira seperti itu Tapi saya sudah Jadi artinya Saya tidak melihat Tidak melihat siapa-siapa Walaupun akhirnya Teman-teman media Apa Saya seperti The special one Seperti Morinhu Seperti itu Yang ngomongnya Ini Sampaikan Apa ada Bahkan Persib Tidak ada apa-apanya Di mata kita Nah itu kan keren Sebenarnya Karena memang Menurut saya Persib waktu itu Tidak ada apa-apanya Karena saya Melihat Dari sisi Sudut pandang teknis Oke Persib pada saat itu Banyak dihuni Pemain-pemain hebat Tapi secara Tim taktikal Tim taktikal Saya tidak melihat Persib Sebuah tim yang solid Saya melihat Banyak celah Yang untuk bisa Membunuh Persib Dan itu terbukti loh Pada saat di Borneo Kan dia kalah 2-1 Pada saat main di Bandung Dengan kondisi tekanan wasit Yang luar biasa Babak pertama Kita udah menang 1-0 Iya kan Eh sorry Yang di Borneo Kita menang 3-2 Kita menang 3-2 Terus Di Bandung Akhirnya babak kedua Kita kalah 2-1 Dengan goal different Yang kita Mereka memasukkan 2 goal Di Borneo Akhirnya mereka yang pergi Iya Ya jadi Kembali ke Ke masalah saya Pada saat saya membuat statement Sebelumnya Saya selalu Berbicara Soal data Iya Seperti tadi Ya Saya berpikir Bro Akmal Telepon saya Mengundang saya Di podcastnya kalian Saya lihat Oh ini luar biasa Salah satu podcast Terbesar Yang bicara soal Sepak bola di Indonesia Akhirnya Saya berpikir Setiap Bahasa yang saya sampaikan Setiap Argumen yang saya sampaikan Saya harus punya Data yang kuat Iya Akhirnya Bro Akmal bisa lihat Saya sekarang bicara disini Tabnya saya disini Iya Tabnya saya disini Karena Ini adalah data Ini adalah data Nah Seperti juga halnya itu Pada saat saya menyampaikan Di setiap Press conference Ya Pada saat saya berbicara Ada pertanyaan-pertanyaan Dan menjawab Semua pertanyaan Tentu Semuanya Berangkat Dari Data Jadi seperti itu Bang itu Kalau abang ngomong seperti itu Itu Apa ya Spontan Atau Setting aja dari abang itu Kalau dibilang setting Berarti sinetron ya Berarti gak Karena Kan tadi udah saya bilang Jose Mourinho Ribut sama Sir Alec Ferguson aja Itu setting Ya Saya gak tau lah Iya kan Walaupun Ya drama-drama itu Yang dibikin Itulah kenapa dulu Inggris itu Industri bolanya Luar biasa Karena Non teknisnya Dimainkan juga Kan itu menjadi Sebuah sport Temen yang Yang Apa yang Yang menarik Yang menarik gitu kan Kalau saya kelihat Saya kehilangan sosok menarik Di sepak bola Indonesia Saat ini Khususnya di kompetisi Ya gak ada yang berani Ngomong ceplos-ceplos Kayak abang gitu kan Jadi abang itu udah Berapa kali Kena sanksi Waduh Banyak 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 Saya banyak Banyak sekali Kena sanksi Gara-gara Bikin statement Seperti itu Saya kena sanksi 30 juta Dari PT Liga Saya kena sanksi Sama manajemen Burnio Iya Dengan Dengan denda-denda Seperti itu Jadi Saya mau kembali lagi Pertama Saya pastikan bahwa Itu bukan setting Iya Pada saat saya berbicara Membuat satu statement Memang itulah Sudut pandangnya saya Itulah yang saya sampaikan Adalah memang Sesuai dengan sudut pandangnya saya Saya bisa salah Ya Saya bisa salah Tapi apa gak anggari sih Ketika dibilang Iwan Setiawan ini Arogan nih Gitu kan Sama masyarakat gitu kan Ya Gini Maaf Maaf nih Saya juga minta maaf Sama masyarakat Sepak bola Indonesia Pada saat Kita berbicara Sepak bola Saya yakin Dengan referensi ilmu Dengan knowledge Kepelatihan saya Saya yakin sekali Bahwa saya adalah benar Iya Jadi Jadi pada saat Orang bilang Iwan Sehatkah kau Iya Itu kan Itu bahasa Itu saya Saya selalu didoakan orang Coach Sehat-sehat ya Padahal Buat saya Doanya itu Alhamdulillah Itu bagus Baik Ini juga hari Jumat Ya Alhamdulillah Terima kasih orang Mendoakan saya Sehat Tapi Buat saya juga Bertanya dalam hati Karena Biasanya Yang tanya itu Adalah Stakeholder Stakeholder Cepak bola Ya Netizen Ya Pengurus klub Ya Sesama pelatih Ya Bahkan Saya sebagai Instructor Juga kadang-kadang Siswa-siswa saya Yang udah jeprati Coach Sehat-sehat ya Ya Padahal Buat saya Kembali saya bertanya Menurut saya Kalian sehat gak sih Kalian sehat gak sih Jadi seperti ini Ini kita cerita Untuk Konteks Sepak bola Indonesia Dengan segala Permasalahan Di sepak bola Indonesia Ya Akhirnya kita Mengambil Satu kesimpulan Sepak bola Indonesia Bener gak Ya Itu Itu dulu Saya gak Disini Agak sedikit Mungkin agak Hati-hati Karena saya juga Tidak ingin Menyalahkan Satu pihak Atau satu badan Ya Pada saat Kita mengambil Satu kesimpulan Tentang apa Dan bagaimana Sepak bola Indonesia Akhirnya Tersimpulkanlah Satu kata Tidak sehat Ya Tidak sehat Saya setuju Saya juga akan mengatakan itu Sepak bola kita Masya Allah Sepak bola kita Emang belum sehat Ekosistemnya harus dibenahi Dan ini menjadi PR Buat Ketua Umum PSSI saat ini Bang Alhamdulillah Selama ini kan Ketua Umum PSSI yang baru ini Pak Erick ini Lagi fokus ke tim nasional Iya kan Iya Kompetisi belum Kita berharap 2024 Ini Setelah Apa namanya Selesai ini semua Dia benahi semua Termasuk ekosistem sepak bola nasional Karena emang gak sehat Luar biasa Mudah-mudahan Artinya omongan Bang Iwan 100% Dan 1000% Saya meyakini Kita belum sehat Ya Setuju gitu dulu ya Setuju Karena apa Belum sehat Salah satunya keuangan Sekarang musim ini aja Bang 18 9 dari 18 Peserta Liga 1 Masih utang gaji pemain Iya kan Oke 21 dari 28 Peserta Liga 2 Masih utang gaji pemain Oke Artinya kan gak sehat Iya Nah ketika kemudian Tidak ada uang Itu kan potensi masuknya Para petaru Para penjudi Untuk masuk ke sepak bola Indonesia Iya Itu kan yang membuat gak sehat Tapi saya Lagi-lagi ingin mengatakan bahwa Ini juga Semua harus sepakat Untuk mensehatkan barang-barang Tidak satu dua orang Dan ini tugas yang berat Bang Iya Alhamdulillah Bro Akmal akhirnya yang membuka Padahal saya tidak merinci tadi Iya Tapi saya hanya ambil secara general Kesimpulannya adalah tidak sehat Dengan berbagai permasalahan Permasalahannya Di dalam proses perjalanan sepak bola Indonesia Biar itu saya ngambil aja Bang Peran itu saya ngambil Oke bro Iya Oke bro Terus Saya sekarang adalah salah satu praktisi Yang bekerja di sepak bola Indonesia Iya Pada saat saya masuk dalam satu lingkungan sepak bola Indonesia Yang sama-sama kita sepakati bahwa ini adalah atmosfer Atau satu ruang lingkup yang tidak sehat Belum sehat lah Jangan kita Belum sehat Belum sehat Nanti kan bisa sehat kan Boleh Pada saat saya masuk ke dalam lingkungan itu Dan saya berbeda sama yang lain Saya berbeda sama yang lain Dan saya menjaga sekali bahwa saya harus tetap berbeda Pada saat saya bekerja di sepak bola Indonesia Sampai yang tadi namanya kesimpulan itu berubah dari tidak sehat Menjadi sehat Iya Karena Kalau saya dianggap sehat di dalam lingkungan ini oleh orang-orang yang disini Berarti saya gak sehat Iya Iya Betul Jadi itu Makanya saya selalu menjaga sekali Di setiap saya yang ngajar juga di kursus Saya selalu mengedepankan masalah integritas Konsekuensi dari integritas di sepak bola Indonesia luar biasa Seperti Bro Akmal tahu Saya pelatih pro lesson Tapi saat ini saya tidak terakomodir Saya hanya kerja untuk level ngelatih di Liga 3 Ya Saya Ya bukan nampak aja itu kalau pro lesson kan Banyak kawan-kawan juga yang tidak terakomodir juga kan Betul Artinya Ini juga PR buat PSS PSI juga gitu kan Buat Apa namanya Pengelola sepak bola kita SDM kita banyak Tapi mau diarahkan kemana Kan harusnya Misal ya Misal kalau saya nih Pro lesson kita banyak Ini kan bisa kemudian ditarik dulu oleh PSSI Untuk kemudian membangun Atau Mengembangkan filosofi Pilanesia misalnya Ya kan bisa itu semua Dikerahkan ke seluruh daerah kan Ini jadi profesor-profesornya turun Di apa Di lapangan untuk Melakukan itu semua Membangun fondasi sepak bola kita Yang tadi abang bilang belum sehat itu kan Iya Itu salah satu Salah satu solusi yang Bro Akmal sampaikan Dan itu Pernah Pernah kita sampaikan dulu Sekarang gini Untuk membangun sepak bola ini Agak lari daripada yang tadi ya Konten Yang tadi Salah satu Perbaikan yang harus kita benahi Yang menjadi prioritas Di dalam Misi untuk meningkatkan sepak bola Indonesia Adalah pembangunan youth development Setuju Setuju Pembangunan youth development Sekarang Apa yang menjadi kendala di Indonesia Oke Dalam hal fasiliti Kita sekarang udah mulai lumayan Betul Kita lihat di daerah-daerah Banyak lapangan yang bagus Ya Equipment Oke Ya fasilitas Sekarang udah Udah mendekati lah Tapi Yang paling terpenting Adalah Kualitas Dari coach Yang menangani Anak-anak usia muda Betul Kita bisa belajar Dari akademi Nggak usah jauh-jauh lah Kita ada Bekteru Di Thailand Ya Kita di Di Malaysia Ada GDT Ya akademi-akademi Yang kita anggap Itu untuk level ASEAN Apalagi Kalau kita pergi ke Eropa sana Ya Atau abang lah Lurusan Belanda kan Ya Luar biasa Itu pelatih-pelatih Yang menangani Menangani anak-anak usia muda Rata-rata adalah Sertifikasinya adalah Pro-lacent Pro-lacent Karena Kalau kita bicara Soal Soal Apa Pengembangan Pemain usia muda Yang perlu diisi Dari pemain usia muda Adalah Knowledge Sehingga Knowledge itu Knowledge-knowledge Yang benar Akan dimasukkan Kedalam memorinya Dia Dia kumpulkan Dimasuk ke dalam Memorinya dia Nah pada saat Dia mendapatkan Knowledge yang salah Tentang satu 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 Sistem Di sepak bola Misalnya Itu akan terekam Di dalam memorinya Dia sampai dia bawa besar Betul Nah sekarang Pada saat kita di Indonesia Bekerja dengan pelatih-pelatih Dengan kualitas Yang hanya D-lacent Mungkin C-lacent Yang belum banyak Experience Menanamkan knowledge-knowledge Yang hebat Itulah Anak itu bertumbuh Dengan Kualitas Seperti itu Ya Nah Artinya PR untuk PSSI Adalah bagaimana Mengakomodir pelatih-pelatih Yang punya Klasifikasi Level tinggi Katakanlah Pro-lacent Alicent Untuk bekerja Kebawah Ya Bekerja Melatih Pemain-pemain Usia muda itu Ini PR Dari federasi Pertanyaannya Apakah PSSI Bisa punya uang Untuk mendapatkan Bayaran Honor Atau gaji Pelatih-pelatih Prolesien Yang melatih Di bawah Nah itulah Solusi Yang harus Dicari PSSI Ya betul Kan sekarang Ada impress Percepatan Pembangunan Sepak Pola Indonesia Itu kan Program pemerintah Yang harusnya Bisa dilaksanakan Misal Bekerja sama Dengan Dignas Bekerja sama Dengan Ya Kalau di Sekolah-sekolah Agama Departemen Agama Pembiayaan Datang dari sana Saya pikir Bisa dilaksanakan Bahkan Saya pikir Kalau Impressnya Belum bisa jalan Mungkin abis ini Pak Prabowo Bikin Ubah Jadi Kepress Jadi Lebih kuat lagi Nah Itu kan Bisa semua Di jalan Tapi kan Memang Butuh proses Untuk mengarah Kesana Dan saya pikir Saya setuju sama Abang Tim nasional Yang kuat Itu lahir Dari pembinaan Yang hebat Dan kompetisi Yang sehat Ya kan Dua-duanya Kita belum sehat Pembinaannya Belum sehat Kompetisinya Belum sehat Sehingga Tadi Pemikiran Abang Saya sepakat Bahwa Kita harus Membenahi Dari level dasar Dan ini Profesor-profesor kita Yang ada saat ini Turunlah ke bawah Untuk melatih itu Tapi harus Dipasilitasi Oleh negara Sebenarnya Hal yang gampang Walaupun mungkin Perlu hanya Sedikit cari tambahan Kita disini Di Indonesia Ada PPLP kan Ya betul PPLP itu Udah difasilitasi Oleh pemerintah Dengan Standar gaji Pelatihnya sekian Tinggal cari Dikit lagi lah Federasi Taroklah pelatih Kau pegang PPLP Medan Kau pegang PPLP Padang Jadi ada kerjasama Antara federasi Dengan Apa itu Dinas Pendidikan Pendidikan Dan olahraga Di Spora Atau Bisa dibalik Bang Gini caranya Adalah bahwa Ada Asprop Kepanjangan tangan PSSI Di setiap provinsi Ada Askap Kemudian Ada Ada juga Askot Itu kan Kepanjangan tangan PSSI Tangan-tangan PSSI Di daerah kan Ibaratnya Kalau di negara Itu gubernur Wali kota Dan bupati kan Ya kan bisa Dijadikan direktur teknik Para profesor-profesor Kita disana Pembiayaannya Dari PSSI pusat Ya oke lah Yang kita lihat Setelah berjalan Seperti sekarang ini Asprof Askot Apalagi Askap Memang gak ada uangnya Tapi dalam hal ini Memang campur tangan pusat aja Untuk Untuk mengambil alih Semua PPLP Atau SKU Yang sekarang Sudah menjamur Di Indonesia Tinggal Bagaimana PSSI Membuat satu kerjasama Oke Pendanaan Untuk operasional Itu dijalankan Oleh dinas Ya Pemerintah Tinggal PSSI Mungkin Masalah Honor dari Pelatih yang kerja Di masing-masing PPLP Atau SKU itu Ini kan sebenarnya Gak sulit Betul Pertanyaannya Apakah mau Ya itu dia Kan jadi akhirnya Kenapa gak mau Kenapa jadi sulit Karena kita gak mau Sebagai contoh bang Kita kesulitan Mencari pemain U16 U20 Kenapa kita gak punya Bank data Akhirnya ketika Mau mencari pemain Seleksi dulu Seleksinya juga Akhirnya asal kan Akhirnya Bibit-bibit potensial Yang kita ada Di daerah-daerah Tidak tersentuh Karena hanya muter-muter Di Jakarta Ini kan problem kita Yang saya harapkan Ini juga Akan diperhatikan Pak Erick Tohir Dia punya kekuatan Luar biasa Untuk mengubah Sepak bola kita Itu salah satu Yang saya tentang Kebetulan kemarin Setahun yang Gak sampai setahun Saya bekerja sebagai Direktur teknik Di ASPROF Kalimantan Timur Terus Akhirnya Oleh PSSI Bilang Mau ada seleksi Tim nasional Terus saya Bilang Mana rundownnya Seleksi pemain Hanya satu hari Ya Datang Tim scouting Dari PSSI Habis itu Oke Saya fasilitasi Sebagai Direktur Saya koordinasi Sama Sama ASPROF Oke kita Dapet penghormatan Untuk wilayah Sini Kalim Dapet penghormatan Seleksi pemain Untuk tim nas U16 pada saat ini Ya Dah Begitu datang Utusan PSSI Habis itu Saya tinggal Kenapa saya tinggal Karena menurut saya Mereka Melawak Mereka habisin Anggaran aja Iya kan Itu kan Dari mana mungkin Mereka Lucu Aneh-aneh Mereka bikin Standar VO2max Untuk seleksi pemain Yang dimana Standar VO2maxnya Adalah 60 Minimal Ngaco Saya bingung Apakah orang yang di PSSI Ngerti teknis Apa enggak Anak tim nas U16 Seleksi Anak daerah Dengan VO2max 60 Ini kan udah ngawur Iya Jadi artinya mereka Tidak bikin Perencanaan yang mateng Seleksi pemain Hanya satu hari Apa yang bisa kalian lihat Betul Jadi kita hanya Formalitas aja Kayak waktu Mau piala dunia U20 Kan bikin di daerah sini Sampai di Bali Seribu orang Ikut seleksi Jadi kan cuma itu Glamoritasnya Seribu orang Terus masing-masing pemain Mungkin hanya main 15 sampai 20 20 menit Apa yang bisa dilihat Kalau seribu orang Mau main 15 menit Dari mana bang Cuma baris doang Di lapangan bang Itu Iya kan Iya kan artinya Ini kan kelemahan yang Saya sih berharap Pak Erick dengan visinya Yang luar biasa Itu bisa mengubah ini Tinggal gampang kan Bank data aja dibuat kan Iya Tadi abang di Asprop Kalimantan Timur Iya Punya data Pemain-pemain terbaik Di kelompok usia Tinggal datanya ada PSSI timnas butuh apa Wingers Ini kita punya winger Di Kalimantan sekian Di Jawa Barat sekian Nah itu diseleksi Itu kan lebih mudah Jadi kita udah dapat Saringan dulu Dari tiap daerah Nah ini kan yang gak jalan Bang Di kita Kalau Saya bilang Apa yang sudah berlangsung sekarang Sistemnya itu sudah ada Sudah ada Tapi pelaksanaan daripada sistem Itu tidak maksimal Betul Alakadarnya jalan Kita punya kejuaraan Suratin U13 U15 U17 Suratin Terus kita punya pertandingan Antar PPLP Antar PPLP Kejurnas Antar PPLP Di mana disitu Pemain-pemain terbaik Di semua daerah Terkumpul disitu Ya Dua wadahnya kita Yang wadah terakhir adalah EPA Elite Pro Academy Jadi Sebenarnya kita sistemnya udah ada Wadahnya sudah ada Tapi pelaksanaan Daripada perjalanan Sistem ini Yang gak maksimal Ya ini perlu orang yang fokus Benar-benar untuk ngelola ini Betul Sebenarnya ini salah satu tugas Direktur Teknik Direktur Teknik dalam hal ini Indra Safri Iya kan Iya Tapi ya karena Coach Indra Safri juga ditugaskan Untuk melatih Sehingga kemudian Ini Tidak Menurut saya Ya terbelah lah gitu Artinya ada Dia punya orang-orang yang harus Kemudian Apa Grand Design Sepak bola ini Yang bisa dijalankan Menghandle ini semua Kerjaan dari Departemen Teknik Betul Bang Kemudian lanjut nih bang Abang kan juga masuk Apa UPH ya bang HPU HPU High Performance Unit Saya mau tanya Dalam Setahun musim ini High Performance Unit Di Liga 1 Standarnya seperti apa bang Dari kesimpulannya bang Saya perjelas dulu ya Di musim ini Awalnya Karena saya masih kemarin kerja Di Sebagai coach Di Persibu Bojonegoro Iya Saya hanya kerja Di Yang menganalize Tim Liga 2 Ya Tim Liga 2 Baru Abis itu Pas Championship Series Kembali Saya dapat kehormatan Dari LIB Untuk Untuk loncat Pegang Tim English Di Championship Series Saya khususnya Megang Madura United Ini menarik Kita sama-sama Setuju bahwa Sebuah Tim nasional Yang Hebat Lahir Dari Kompetisi Yang berkualitas Setuju ya Tapi Yang menarik Dari hasil Evaluasinya kita Kemarin Itu Ada Hal-hal Yang cukup Kontradiktif Artinya Tidak ada Sinkronisasi Ya Antara Kompetisi Dengan Tim nasional Iya Iya kan Mestinya Ini kan nyambung Nyambung Sehingga Memudahkan Pada saat Kompetisinya Kita Ya Bersinergi Dengan Dengan Bagaimana Playing style Di tim nasional Ini akan Memudahkan Pelatih di tim nasional Di dalam Pengrekrutan Pemain-pemain Hasil dari Kompetisi ini Tadi Apa yang Membedakan Pertama Tim nasional Di saat ini Tim nasional senior Bermain dengan Formasi 3 4 3 Ya Umumnya Walaupun ada Beberapa kali Bermain dengan Back full Ya Di liga kita Mayoritas Di liga 1 Mayoritas Semua tim Bermain dengan Formasi 4 2 3 1 Ya Berarti Artinya Sudah berbeda Dibawa di tim nasional Dengan back 3 Di kompetisi Bermain dengan Back full Itu satu Terus Yang kedua Playing style Pada saat sekarang Sintayung menangani Tim nasional kita Dimana banyak Dihuni oleh Pemain-pemain Naturalisasi Yang mereka punya Skill yang luar biasa Di atas rata-rata Pemain lokal kita Sehingga Playing style nya kita Sekarang Bermain pada saat Menyerang Bermain dengan Progressive position Ya Bermain possession Dengan progressive position Sementara Ini data lagi nih Di tim Di kompetisinya kita Udah 2 tahun belakangan Tahun ini Persib juara Tahun sebelumnya PSM Makassar Bermain dengan Playing style Compact defense Dan counter attack Ya Jadi Ini sangat Kontradiktif Jadi Inilah yang 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 Kami sendiri Di LIB Ya Di LIB Sebagai tim HPU Ini Mau mencari Apa Kira-kira Titik temu Antara Dua Playing style Yang berbeda Untuk disinkronisasi Untuk disinkronisasikan Karena Hasil yang kami buat Akan report Ke bidang teknik Dalam hal ini Melalui Exko PSSI Untuk ke bidang teknik Dan akan diteruskan Ke Sinteyung Sebagai pelatih utama Di tim utama Jadi ada Kontradiktif ya Dengan 3 Di tim nas Kemudian 4 Di klub High performennya Juga agak berbeda Dengan sini Counter attack Nah ini Playing style Artinya memang Perlu waktu Antara Sinteyung itu Istilahnya Kalau Bisa dibilang Forum group discussion Dengan pelatih-pelatih Di klub Untuk Sidaknya Menyampaikan Ini loh Mimpi besar Sepak bola Indonesia Ininya kan Top levelnya Tim nasional Sehingga kemudian Pelatih-pelatih di klub Baik Liga 3 Liga 2 Liga 1 Punya visi yang sama Dan mencoba Untuk menyesuaikan Untuk membantu Sinteyung di tim nasional Sehingga kemudian Ketika pemain Masuk tim nasional Enggak lagi latihan dasar lagi Enggak lagi Kemudian tes fisik lagi Karena fisiknya Sudah dibangun Semua di level klub Terus Ada lagi Mentality Mentality Kalau saya cerita Sepak bola Kebetulan saya orang Yang 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 selalu melihat Sepak bola itu Faktor mentality Adalah basic Jadi Saya senang sekali Kalau bicara masalah Mentality Sekarang terutama Etos kerja Yang kita bingung Pemain-pemain nasionalnya kita Pada saat dia masuk Tim nasional Dan dia kembali ke klub Etos kerjanya Enggak sama Berubah ya Berubah Apa yang paling berubah Salah satunya Ya pada saat di tim nasional Dia tahu Drive dari Sintayung Tuntutan dari Sintayung Untuk kerja maksimal Itu kuat sekali Ya sehingga Misalnya pada saat Satu pemain Dilewati oleh lawan Itu pemain Turn Balik padan Dan Chasing Itu kuat sekali Karakter chasing Kembali ke klub Saya gak tahu Apa yang Yang dibikin oleh Pelatih-pelatih Yang ada di klub Bagaimana mereka Menuntut kepada pemain Ya Begitu sampai ke klub Mereka tidak Kerja hebat Seperti halnya mereka Di tim nasional Artinya ini juga Perlu diperbaiki ya Ini perlu diperbaiki Oleh pelatih-pelatih juga Yang ada di klub Ya makanya saya bilang Seandainya saya Saya salah satu pelatih Yang kuat sekali Di dalam menuntut kepada pemain Makanya Jujur aja Pemain banyak gak nyaman Kau sama saya Tapi pemain-pemain Yang punya mimpi besar Saya adalah malaikat Tapi saya selalu bilang Sama pemain Tapi kalau kalian Tidak punya mimpi besar Di cepat bola Saya adalah hantu Untuk kalian Ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!